Pembelian Superkore Sini Kasih Engkau ku mengiringi Bermadamu Ingin ku sampaikan Ku jayati Duh ku palingkan diri dari cinta Hingga kau hadirubah segalanya Inilah janjiku kepadamu Sepanjang hidup Bersamamu Kesetiaanku Tulus untukmu Hingga akhir waktu Kaulah cintaku Cintaku Sepanjang hidup Seiring waktu Aku bersyukur Atas hadirmu Kini dan selamanya Aku milikmu Yakini hatiku Kau anugerah Semoga Allah berkait kita Kekasih penguat jiwaku Berdoa kau dan aku Dijana temukan kekuatan Dijana temukan ku disimu Kau hadir sempurna Kau hadir sempurna Kau suruh hidupku Oh Inilah janjiku kepadamu Sepanjang hidup Bersamamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Apa kabar pemirsa Bang suruh Dari hari ini Gimana ini Suasana puasa Di bulan suci Ramadan ini Mudah-mudahan Pemirsa PKTV semuanya Masih dalam kondisi Prima Dan kondisinya fit Tidak kurang sesuatu apapun Karena semakin hari Di bulan suci Ramadan Terkadang Semangat bisa kendor Nah Untuk itu Kembali Untuk kali ini Bang suruh hadir Untuk menemani Anda Dalam mempersiapkan Santab sahur Dan juga untuk persiapan puasa Di hari ini Mudah-mudahan Puasa kita di hari ini Mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Tetap seperti biasanya Kami masih ditemani Bang suruh yang ganteng ini Dengan setia ditemani Bang kustik juga yang Tak kalah kece-kece Tetap ada ilham Ada adi Gimana kalian kabarnya ini Seger Alhamdulillah Jadi Kalau aku melihat Ilham Insya Allah Ingat goto Ingat Arem-arem Pokoknya seperti itu Jangan Masa lihat Aku sudah pengen Buka puasa Lagi asik Mempersiapkan Satu sahur Di sana Atau ibu-ibu di rumah Jadi Kalau memang ada Lebih-lebih dikit Boleh dong Ke kita Dan pemirsa Seperti biasanya Nanti kalau Anda Setia dengan bang suruh Ini Jangan lupa Pasti ada Dia yang cukup menarik Yang akan Menjadi milik Anda Itu pasti Nah Tapi Tidak begitu saja Kami berikan Seperti biasanya Harus follow instagram dulu Di PKTV Kaltim Underskot ID Dan nanti setelah follow Nah pertanyaan-pertanyaan Yang kami Sampaikan nanti Nah ini tentunya Tidak Tidak mudah Tidak sulit Mudah sekali saja Jadi Dan ini biasanya Kalau Pertanyaannya ini Berkenaan dengan Tamu-tamu saya Nah Nah ini tamu-tamu kita Itu istimewa Menginspirasi Untuk Pemirsa yang Di rumah Sudah berbagai macam Profesi Ataupun Jati diri manusia Jadi tamunya bang sur Dan kali ini Nah ini Kalau Semacam ilham Dan aldi Ini kan Pelaku seni ya Betul Nah menurut saya Begini Seni adalah Sebuah identitas Tanpa seni Budaya Itu kita kehilangan Jati diri Sebagai manusia Itu intinya Nah ini Berkenaan dengan itu Seni budaya ini Ada Hubungan dengan Tamu kita Oh iya Karena sumbernya ya Nah oke Jadi tanpa Memperpanjang waktu Kita sambut Tamu kita Yaitu Dengan tema ya Malam hari ini Atau di Bang Surah kali ini Hidup dari Ngamen Sebagai Sinden dan Wiyogo Inilah tamu istimewa Di hari ini Silahkan masuk Monggo pak Silahkan pak Silahkan Waalaikumsalam 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 Inilah tamu kita Di hari ini Yang saya Sampai tadi Seni adalah Sebuah identitas Nah Kita sudah Kedatangan Tamu-tamu istimewa Beliau-beliau inilah Para pelaku seni Di kota Bontan Yang sudah Kita Tahu Relat beliau ini Ikhlas beliau ini Di dunia seni Yang mereka geluti Nah nanti Kita akan Tanya-tanya dulu Dengan mereka Apa berkenaan Dengan profesi mereka Selama ini Tapi sebelumnya Saya akan Kenalan dulu Assalamualaikum Bu Nah ini Perkataan diri Dulu namanya siapa Umurnya Piro Terus Ke sini Naik apa Silahkan Monggo Nama saya Bimbin Umur 53 Naik Motor Mainkan motor Jujur ya Tiga Tanya Tidak punya Anak cewek Profesi Bu Pimpin Apa ini Sinden Nah ini kan Terus Satunya Assalamualaikum Waalaikumsalam Monggo Dibutangkan Namanya Dulu Terus Jadi Apa Sekarang Dibutang Monggo Nama saya Winarto Profesi saya Sebagai Yoga Atau Panjak Bahasa Kasarnya Panjak Harusnya Yoko Termasuk Panjak Gitar Pemain musik Itu Dalam Bahasa Jawa Halus Itu Yoko Seperti Itu Jadi Bahasa Kasarnya Panjak Jadi Sumpir Berikan Pak Penar Jadi Adi Ini Panjak Gitar Kalau Si Ilham Panjak Mulut Nah Seperti Itu Baik Pemirsa Ini akan Semakin Menarik Untuk Kita Bahas Mengenai Profesi Mereka Berdua Jadi Nanti Harapan Kita Dari Obrolan Kita Nanti Ini Akan Menimbulkan Inspirasi Buat Yang Di Rumah Baik Pak Win Dan Juga Bu Bipin Kita Mulai Untuk Tanya-tanya Kita Di Kesempatan Hal ini Yang Pertama Untuk Mbak Bipin Dulu Bu Bipin Mulai Tahun Berapa Bu Bipin Bisau Nyindir Tahun Berapa Mulai Dari Tahun 86 Tahun 86 Jadi Sudah Berapa Tahun Ya Jadi Tahun 86 Sampai 2023 Ini Nyinden Terus Ya Nggak Kapan Terus Habis Sudah 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 Kalau Pak Winer Tahun Berapa Pak Mulai Berkentengah Dengan Dunia Musik Saya Mulai Perkenalan Dengan Gamlan Mulai Bujang Tahun 82 Kalau Tahun 82 Itu Sudah 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 Orang tua saya itu memang punya gemelan gitu. Jadi aku mengikut-ngikut latihan kalau sore. Jadi ya itu mulai bujang lah. Kenalnya karena orang tua punya gitu ya Pak? Karena orang tua punya waktu itu. Kalau Bu Pimpin sendiri bisa menjadi sinden seperti ini karena bakat ataukah sekolah atau dua-duanya atau gimana? Tidak ada bakat. Pertama ada bakat. Kedua, terus yang ngajari itu Budi saya. Sinden juga. Sinden asli itu. Jadi diajari memang ya? Tapi Bu Pimpin sendiri memang sudah ada bakat. Dari Bapak sudah panjang itu yoga itu. Jadi jiwa seninya turun ke anaknya. Tapi kalau sekolah-sekolah formal enggak? Enggak. Cuma belajar aja. Cuma belajar aja. Kursus, kuliah gitu. Enggak ya? Kampus tentunya. Enggak ya? Jadi Yur ini pemirsa. Jadi darah seni itu memang istilah tapi nyata. Jadi seperti Bu Pimpin yang mengalami langsung dari Bapak, dari Budi semuanya itu sudah memang berdarah seni. Sehingga Bu Pimpin sendiri pun sudah punya talenta mulai kecil ya Bu Pimpin ya? Jadi merasakan. Kalau Pak Win. Kalau Pak Win yang dianggap sekarang biogol senior di Buntang. Nah Pak Win sendiri apakah hanya menguasai alat-alat tertentu? Atau berbagai macam alat atau gimana mau disampaikan? Kalau aku masalah digambilan itu memang nyana enggak sekolah ya. Nah itu hanya tertentu aja. Waktu itu mulai dari kecil saya megang alat ini namanya saron. Pertama saron itu ya. Saron itu. Tahu Ham saron itu apa? Saron rambut itu loh. Saron. 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 Itu. Saron kayak mana Pak alatnya? Alatnya yang ada segini-segini itu jumlahnya. Tujuh. Tujuh. Segini. Lebarnya segini. Ya. Lima sentian sampai enam senti itu. Itu namanya saron. Yang besar raka besar itu namanya demung. Nah waktu itu. Memang namanya ke sekolah. Waktu itu dibelajari orang tua. Dari saron saya ajar dulu. Kan gitu. Nah habis itu naik ke. Namanya demung itu. Demung itu kakaknya saron. Temung. Temung. Ada bonang. Ada… Macam-macam itu namanya kemelan. Itu alat itu. Jadi sampai sekarang Pak Win berarti udah mengasai berapa banyak gitu? Ya itu aja cuma. Kalau sama gendang. Gendang itu. Sama gendang ya. Tapi yang tertentu aja ke sini. Seperti. pendak silat sama bandengan itu. Itu aku yang gendang gitu. Ya ya ya. Tapi kalau untuk campur sari. yang jelas aku hanya demu jadi Pak Winarto ini di berbagai macam jendri musik disana kan ada yang wayangan ada yang campur sari ada yang jaranan ini Pak Winarto ini termasuk apa ya universal jadi universal bisa kemana-mana dengan profesi seperti inilah dengan judul besarnya tadi itu hidup dengan ngamen tadi itu yang ngamen memang istilahnya ngamen dari itu ngamen memang ngamennya ngamen mahal ini untuk Mbak Pipin ini Pak pengalaman kalau masih ingat ya pengalaman pertama sekali nyanyi sinden dan dikasih bayaran bayarannya apa atau berapa kapan dimana coba eleng-eleng dulu pertama itu di Jawa nyinden pertama tuh kasih uang 50 50.000 50.000 sudah banyak tuh ya dulu itu pernah ya nggak dibayar ya pernah tuh sampai gonceng sama temenku itu ke gunung namanya desa pujuan ya Iya itu ada cuma curang tahu corong gak sampean korong mimpan toa itu temenku sama temenku itu Mbak ini nggak dikasih uang ya biar aja mun apa bilang gitu ya biar berarti itu bukan rezeki kita aku bilang jadi pertama kali itu dikasih 50.000 iya 50.000 tahun berapa tahun 87 87 sudah 50.000 banyak loh apakah nggak salah bayar ya 87 lo ya tapi termasuk ini makanya dari awal yang baik itu sampai sekarang ya Alhamdulillah di itulah namanya seni lika-liku orang seni ya seperti itu kalau Bibi tadi pernah nggak dibayar atau apa itu ya itulah yang melengkapi semua dunia seni itu ya kalau Pak Winartor lagi Hai cerita awal ketemu nah ini gimana gimana apakah cinlok apapun melihat orang-orang banyak ceritakan kalau Bang Sur mau dengar cerita mau masalah kita berdua sebagai guru gini memang namanya kita berdua orang seni ya orang seni ya waktu itu ketemunya ya di panggung ya di waktu dipentas bareng namanya istilahnya orang Jawa itu Witing Trisno Jalaran Sokokulino nah itu tahu kalian itu akhirnya akhirnya kita sering ketemu sering ketemu nah ngobrol ngobrol kayaknya kita cocok ini hahaha ternyata ternyata yang mengawali siapa dulu yang mengawali siapa dulu namanya namanya perempuan itu iya namanya perempuan nggak nggak bakalan berani keluar suara kan gitu yang jelas ya yang awalnya kita lah itu baik-baikersa itulah sengaja saya klik cerita asmara mereka beliau berdua ini yang dulu sempat boleh dibilang sekarang cinlok lah ya dari the white thing the white thing Trisno and kalau kuliner ini lagi pemirsa pemirsa semakin asyik saja di ketemu kali ini nanti kalau kita ngobrol terus kali-lagi kalian gajinya gaji tui lagi nanti gaji tui lagi mereka ini makanya izin Bu Pimpin saya tak perlu kerja ini ini kalau dari itu kerja nggak kerja soalnya ini pemirsa eh di rumah kita akan lanjutkan lanjutkan perbedaan kita nanti tapi setelah satu ini dari Bang Pustik meleka sekarang adalah hidupku pusat dari serupa milikmu lu hanya kamu yang perlu mendesak tunjukkan aku jalan mulusmu untuk menggabar isu kamu tolong iku bawa setiap langkah hidupku karena aku tahu aku tahu hanya ke Tuhan ku Allah 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 ku bebojar bu setiap waktu Terima kasih telah menonton 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 tidak jatuh jauh dari pohonnya jadi saya buah jatuh jatuh dimakan sodot kalau dipikir-pikir udah menggeluti selama ini ini untuk juga pemerintah di rumah kira-kira kedepannya apa ini profesi ini menjanjikan gimana kok katanya enggak semangat itu ya semoga optimis ya dari pemirsa di rumah jangan sampai ini kalau ini ya ini namanya seniman itu ya yang penting dari pihak pemerintah itu ada pendukung gitu ya Nah itu yang jelas minta dukungan dari pemerintah itu yang jelas ya menjanjikan lah jika jika nah untuk hiburan itu ya tapi tapi kalau untuk nyari uang ya yang saya enggak menjanjikan kan gitu tapi kalau untuk kesenangan untuk kesenian jelas menjanjikan yang penting pemerintah itu mendukung gitu loh mendukung sepenuhnya gitu oke itu sekarang terakhirnya terakhir harapan untuk pemirsa di rumah terkhususnya mungkin dari generasi muda dengan seni yang ibu sinden geluti dan Pak Yoko yang dulu itu harapan untuk mereka yang sekarang gimana ya semoga generasi muda ini kita kan sudah tua jadi ada yang generasi penerusnya jadi jadi Kak mati gitu loh ya 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 betul 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 jadi karena sudah tua kita kan sudah enggak kuat apa-apa tinggal mau mau cucu iya kalau Pak ini gimana harapannya untuk masih muda masih harapan saya untuk para pemuda-muda Monggolah marilah kita belajar ke kegamelan lah masih itu gitu biar ada penerusnya kalau mau belajar Monggo dirumah ada juga gamelan Oh ya membuka-buka kesempatan ya kayak Pak Win dan Bupin ini dirumahnya tersedia gamelan ada yang mau belajar silakan kalau memang mau di persilahkan Oke baik pemirsa demikian untuk obrolan kita yang cukup asik ini sudah kita sampaikan bersama-sama artinya para beliau-beliau inilah yang pelaku seni inilah yang kita patut kita hargai terkadang di satu sisi dipandang sebelah mata tetapi kalau seni budaya jadi klaim negara lain kadang-kadang kita baru mencak-mencak nah itulah ya tahu karena seperti itu kadang-kadang kita tidak mau juga menghargai seni kita sendiri nah itu karena seni adalah sekali lagi seni adalah identitas jahati dari diri sebagai manusia itu yang paling dibawahi dan sekarang saatnya kuih oke ah siap-siap ya di rumah ya siap ya pertanyaannya selalu saja ada hubungan dengan apa yang telah kita obrolkan tadi itu gampang saja pertanyaannya dan jawabannya kalau enggak karena yang mumet memang ini karena cepet-cepetan kalau memang sudah tahu langsung ke Instagram pertanyaannya nah pintar ini nyambung ini pertanyaan ceng-ceng baik pertanyaannya untuk episode kali ini di Bangsur tahun berapakah Bu Pipin mulai menjadi profesi seorang siden nah tadi kalau pemirsa semuanya mengikuti dialog ini pasti tahu dan selangsung saja untuk di Instagram di follow di kolom komentar nanti langsung di DM oleh admin kami dan langsung hadiah buat Anda ya baik itulah pertanyaan episode kali ini dan terima kasih untuk kali ini luar biasa terima kasih untuk penyampaian tadi dan juga terima kasih kepada sponsor utama kami dari PT Bupu Kalimantan Timur yang sudah mendukung kami di program Bangsur yang sudah kita nikmati selama di bulan puasa Ramadan tahun ini mudah-mudahan kepada teman kita tetap saja tidak akan melakang oleh waktu dan insya Allah sampai ke idul fitri menjadi manusia yang sempurna dengan fitrah kita dan jangan lupa setelah acara Bangsur ini jangan berkeser kemana-mana sambil menunggu ajan subuh kita akan lanjutkan nanti dengan kultum dengan diisi oleh Ustadz-Ustadz yang sangat luar biasa tentunya dari Putai Timur dari Buntang juga dari Samarinda juga Tenggorok inilah program dari kami Bangsur yang mudah-mudahan tetap setia bersama Bangsur sampai episode terakhir nanti di idul fitri siapa tahu ada THL baik terima kasih untuk semuanya yang malam hari ini atau hari ini sudah berkenan dan juga yang di rumah selamat menjalankan ibadah puasa mudah-mudahan puasa kita di hari ini mendapatkan rido dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala baik sampai jumpa kembali di episode Bangsur yang lain tentu saja dengan tamu-tamu istimewa yang sangat menginspirasi akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Betapa rindunya kami Menemukan jalanmu Susah payah selalu Pintu surga dimana Engkau berada Bagaimana caranya Kita memasukinya Itu surga, itu surga Betapa rindunya kami Menemukan jalanmu Susah payah selalu Kita sampai Semoga cita tercapai Serta mendapatkan izin Dari yang maha kuasa Kika Mereka Kika Kika Terima kasih.